Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, saya Nining, asli Beijing, Tiongkok Hari ini nonton film, filmnya apa? Film Indonesia Womeng, bioskop Womeng Teman-teman, ini adalah satu bioskop di bagian timur di kota Beijing Pada hari ini, tanggal 1 November dan besok, tanggal 2, pada weekend ini Ada satu festival movie Indonesia Nah, akan dibawakan empat film tahun-tahun ini Ada yang tahun ini, ada yang dari tahun 2021 Ada empatnya yang seleksi Untuk ditayangkan di sini, siapa mau menontonnya gratis Acara ini disponsori oleh Gedudan Besar Indonesia di Beijing Dan juga ditukung oleh beberapa perusahaan yang membuat film Dan juga dikerjasamakan oleh satu perusahaan di bidang kebudayaan Komunikasi kebudayaan adalah Nayang Bridge Sekarang sudah ada beberapa penonton ya, sudah nunggu di sini Nah, hari ini acaranya begini Sekarang jam 3, belum sampai jam 3 Nah, mulai jam 3 akan diadakan satu simposium Kemudian ada satu opening ceremony Kemudian diadakan acara penayangan film Ayo kita masuk ya, teman-teman Teman-teman, sekarang acaranya masih belum mulai Kami sudah memilih tempat duduknya di sini Baris ketiga Karena untuk simposiumnya bisa lebih dekat Nanti kalau filmnya sudah dimulai pada jam 6 Saya pindah ke lebih belakang lagi Nah, nanti ada dua film akan ditayangkan untuk malam ini Salah satunya adalah yang lebih biografi Adalah Glenn Bradley Dan ada satu komedi Yaitu adalah Gampang Juan Nah, saya bersama seorang teman saya Orang Indonesia, Lili Dia mau memilih film komedi itu ya Karena saya merasa Kalau setiap kali saya menonton film komedi Indonesia Yang paling lucu itu Nggak faham Nggak ngerti Nggak ngerti Semua orang ketawa Saya nggak tahu tahu apa Tapi cerita yang lain semuanya faham Nah, jadi hari ini saya mau pilih yang lebih serius itu Biografi itu Oke Kami nunggu simposiumnya mulai Ada tamu dari mana? Turun hadir bersama dengan kita hari ini Yang saya hormati Konsul Kebudayaan Informasi dan Pariwisata Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing Ibu Dewi Afilia Atas Imigrasi Kerutaan Besar Republik Indonesia di Beijing Bapak Herawan Sukohaji Kepala Tugas Perizinan Perfilman di Direktorat Perfilman, Musik, dan Media dari Kementerian Kebudayaan Bapak Muhammad Saleh Ardiawan Selanjutnya ada Channel Movie Producer Mr. Tony LV Who successfully made 1.6 billion USD at the box office And worked on 3 of the top 5 Chinese movies Kita juga mengundang Kepala Pemasaran dan Komunikasi B2B Produksi Film Negara Bapak Isan Jadiansyah Selanjutnya ada Ketua Bidang Bisnis, Pembiayaan, Festival, Promosi, dan Penyelenggaraan Kegiatan Ibu Selerina Judisari Indonesia Yang terakhir kita juga mengundang Chief Operation Officer dari Adia Pictures Ibu Sherly Kossasih Adia Pictures Cineas Hendal bermunculan menghasilkan film-film berkualitas internasional Dan banyak film Indonesia yang masuk di festival-festival film internasional yang sangat bergensi Semakin hari, semakin banyak industri film Hollywood yang bahkan melakukan syuting di Indonesia Dan mereput artis dan aktor Indonesia untuk terlibat dalam film box office mereka Maka dari itu, KPRI Beijing bersama dengan Adia Pictures dan PT Senior Selalu Paham Dengan didukung oleh Nanjang Bridge Media menyelenggarakan Indonesia Movie Weekend Festival Dengan membawa 4 judul film karya anak bangsa yang akan ditayangkan di tanggal 1 dan 2 November 2024 Adapun lewat kegiatan simposium Indonesia Movie Weekend Festival ini Pemerintah Indonesia dan pelaku bisnis perfilman Indonesia ingin memberikan gambaran tentang industri film Indonesia saat ini Terlebih lagi di tahun depan adalah 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok Dan seperti yang kita lihat saat ini, hubungan pemerintah dan masyarakat Indonesia dengan Tiongkok semakin mesra dan hangat ya Oleh karena itu, kami persilahkan kepada Ibu Dewi Afilia selaku Konsul Kebudayaan Informasi dan Pariwisata Kebudayaan Republik Indonesia di Beijing Untuk memberikan rata sambutannya Dalam 2022 dan 2023, pemerintah kami mendapatkan 3 pembukaan dari rumah produksi Cina Untuk memiliki lokasi di tempatan yang berlaku di Bali dan di majestis Mount Bromo Kami menemukan rata ini dengan tanggungan dan entusiasme Produk oleh Hunan TV Ini seri menyebutkan kemahiran Yogyakarta, Bali dan Bromo Ibu Dewi Afilia, Konsul Kebudayaan Informasi dan Pariwisata KBRI Beijing Memperkenalkan destinasi Indonesia yang telah menjadi lokasi syuting film berbagai negara Dan perkembangan industri perfilman Indonesia Ibu Dewi memberikan 3 sebab bahwa Indonesia harus menjadi pilihan utama lokasi syuting Selanjutnya, Bapak Yiksen Jardiansyah, Kepala Pemasaran dan Komunikasi B2B Produksi Film Negara Dalam pesan sambudannya memperkenalkan ke arahan pasar perfilman Indonesia Podensi yang tunggu dikembangkan, kebutuhan tinggi pasar Indonesia terhadap film dan konten yang baik Dan juga memperkenalkan fungsi dan peranan lembaga BFN Ibu Dewi memberikan 3 inisiatif baru Indonesia Film dan Konten Akademi Indonesia Film Fasilitation Indonesia Film Financing Dengan 3 inisiatif baru ini, kami harap dapat mengembangkan kembangan industri film Indonesia Kami berkoneksi, 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 berkoneksi Jadi setiap hubungan yang bisa berkoneksi dengan kami, kami sangat terbuka Kami tidak perlu mencari keuntungan untuk berkoneksi, kami bisa mulai dengan menghubungkan Mungkin dengan menghubungkan kami, kami bisa menghubungkan Anda dengan berkoneksi lain dari film industri Indonesia Seperti universitas, pemerintah, dan lainnya Ini adalah penghubung untuk saya berkoneksi di sini, menyentuh 3 dari film kami di hari ini dan esok Saya harap Anda menikmati film, saya harap Anda menonton setiap film Selanjutnya, Ibu Shelley Kosesi, Chief Operating Officer dari Adia Pictures Berusahaan yang membawakan 3 film untuk festival movie kali ini Dalam pesan sambudannya memperkenalkan perkembangan industri perfilman Indonesia pada tahun 2024 Saya salah satu orang dari Indonesia yang sangat gembira dengan keuntungan industri film Indonesia pada tahun ini Karena industri film Indonesia telah memperkenalkan perkembangan di sejarah Dengan mempunyai over 70 miliar admission dan masih berkoneksi sejak November Ibu Shelley juga berbagi beberapa genre yang berkontribusi kepada kesuksesan perfilman Indonesia Yang menarik dan asing bagi pasar Tiongkok adalah film horror Di Tiongkok jarang didayangkan film horror di bioskop, tapi di Indonesia amat populer Jadi, nomor satu adalah horror Jadi, yang ini saya mengambil record hanya untuk tahun 2024 Saya tidak mengambil apa-apa dari tahun 2024 Jadi, horror telah menjadi sangat kuat di Indonesia As a matter of fact, dari awal tahun ini Kita mau tanya nih Pak, konten film apa sih yang lagi diminati di Indonesia kali ini? Dan apakah sudah banyak konten Tiongkok yang ada di Indonesia? Indonesia memiliki karakteristik genre yang mungkin cukup berbeda dari yang ada di Tiongkok Umumnya saat ini, genre yang masih mendominasi di bioskop itu adalah horror Namun, paradigma ini sudah mulai bergeser di mana film-film drama dan komedi juga sudah mulai mengisi pasar secara umum Pergeseran ini dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan dari Tiongkok Kiranya memang berkenan untuk melakukan co-production ataupun investasi di Indonesia Untuk saat ini, film-film Tiongkok masih belum cukup banyak yang masuk ke bioskop kami Namun kami looking forward untuk bisa mungkin memulai diskusinya Kira-kira apa saja yang bisa kita sama-sama kolaborasikan dan kita identifikasi untuk distribusi ke Indonesia Selamat sore Pak Yiksan Mohonanya sekarang ini film Indonesia yang banyak di ekspor ke luar negeri itu ke negara yang mana? Apakah pernah ke China secara komersial? Indonesia itu umumnya melakukan ekspor ke negara-negara yang lebih berorientasi ke arah barat Jadi seperti Eropa dan Amerika Dan umumnya masih bersifat film-film festival Jadi bukan hanya film-film yang memang komersiali viable Tapi lebih ke values-values yang memang di-share di negara barat Nah untuk negara apa saja selain itu Biasanya juga di negara Malaysia, Brunei dan Singapura Karena memiliki values seperti suku dan agama yang mirip Ya kalau yang ekspor ke misalnya Eropa itu Yang tariknya dari film Indonesia itu bagi mereka adalah di bidang yang mana itu? Rata-rata bidang sosial Karena mereka punya ideologi untuk pluralism Untuk ideologi demokrasi Jadi mereka banyak yang mencari film-film itu di Indonesia Dan di Indonesia ada beberapa mahasiswa yang buat bikin film itu Jadi mereka mencari dan... Tapi tidak banyak Tapi cukup diseskipikan untuk para komunitas Untuk ekspor ke sana Kalau ke China gimana itu? Mungkin film festival mungkin ada Ya Kalau sekarang komersial belum ada ya? Belum ada Dan ini menurut saya ada pasarnya Namun seperti yang sama-sama kita pahami bahwa karakteristik China ini sangat unik Ya Dan memiliki beberapa perbedaan paradigma Di mana kami sangat senang film horror Di Tiongkok tidak boleh Nah hal-hal ini yang mungkin menjadi challenge Tapi menurut kami Kita siap dari produksi film negara untuk bekerja sama Untuk mencari tahu Apetite apa Ataupun kira-kira selera apa yang bisa kita matchkan Dengan di antar negara Iya, kalau mengenai Itu film horornya Saya juga rasanya gagal Karena tadi dengarnya sebuah siwaminu Karena kalau orang China juga ada yang suka itu Tetapi di luar dugaan saya itu Orang Indonesia banyak yang suka itu Film horor itu Dan juga di Indonesia yang membuat film horornya juga jago ya Jago Karena memang culturally di Indonesia Horor itu merupakan sumber adrenalin Jadi orang Indonesia suka adrenalin Suka sesuatu yang menantang Dan itu secara keruhanian Ke arah kejiwaan Jadi film horor itu menjadi salah satu sumber hiburan Nah hal ini tentu berbeda dari China Tapi kami sebenarnya Indonesia itu ingin Bekerja sama dengan China Karena di Indonesia ada 1 juta penduduk beratis China Yang sebenarnya banyak share values Yang bisa kita sama-sama temukan Oke Terima kasih Terima kasih banyak Kami Nayang Chow sudah berdiri di Beijing tahun 2014 Dan kita punya kantor di Jakarta Perusahaan Indonesia Dari sudah 10 tahun Nayang Chow adalah sponsor festival movie kali ini CEO Berusahaan Midian Nayang Chow Bapak Kandi Briambodo Dalam sambudannya memperkenalkan upaya mereka Selama 10 tahun ini Untuk mendorong kerjasama Tiongkok Indonesia Di bidang perfilma Jadi tahun 2015 kami berdiri pertama kali itu Tujuannya mempromosikan Indonesia sebagai shooting destination Karena saat itu banyak sekali orang Tiongkok tidak tahu Indonesia Atau Bali Jadi tahun 2012 kami door to door Ketemu kawan-kawan yang disini juga Teman-teman untuk mengajak mereka untuk shooting di Indonesia Jadi tahun 2017 kita Membangun kerjasama dengan Star Vision Menjual cek toko sebelah ke China Dan berhasil dibeli sama OTTI Dan juga kita selain ke China Kita juga dengan CCTV Film-film sinetronnya dipasang di Net TV Salah satu ya namanya Feders to the Sky dan di TVRI Jensen perfilman Tiongkok jika ingin menyuding film ke Indonesia Harus minta izin dari pemerintah Indonesia Dan tak bisa lepas dari bandua mitra Indonesia Seperti Nayang Ciau atau lembaga-lembaga lainnya Bapak Muhammad Soleh Artiawan Kepala Dugas Perizinan Perfilman di Direktorat Perfilman Musik dan Media Gemdikbud Indonesia Dalam simposium sore ini Menjelaskan prosedur bihak asing yang ingin menyuding film ke Indonesia Ini adalah prosedur atau mekanisme Terkait dengan perizinan yang ada di Indonesia Untuk pihak asing atau misalkan negara China Yang akan melakukan produksi film di Indonesia Nah disini pihak asing atau kru film Atau orang asing yang akan melakukan produksi film Indonesia Mengajukan permohonan ke KBRI yang ada di Beijing Lalu dituruskan ke Kementerian Luar Negeri Lalu permohonan itu langsung dituruskan ke Dirjen Kemudayaan Itu dimana di Direktorat Perfilman Musik dan Media Prosedurnya tidak rumit Tapi ada satu hal harus diketahui Jadi orang asing atau kru asing yang akan melakukan produksi film Indonesia Harus mempunyai mitra pendamping atau PH yang ada di Indonesia Dokumen yang harus diisi oleh si pemohon adalah sebagai berikut Ya mungkin ini adalah beberapa kru yang dari bulan Januari sampai Juni tahun 2024 Itu kru nya, jumlahnya, negaranya, provinsi, genre dan surat yang telah diterbitkan sampai dengan bulan Juni 2024 Mungkin ada lima negara yang paling banyak melakukan produksi film di Indonesia Sekarang atas imigrasi dari KBRI Juga lagi memperkenalkan bagaimana caranya untuk memperoleh visa ke Indonesia untuk shooting film Jadi saya dari Indonesia Film Board Yang terakhir Ibu Selerina Judisari dari Badan Perfilman Indonesia Yang membawakan satu film went to festival movie kali ini Memperkenalkan lembaganya dan khususnya mempromosi beberapa lokasi shooting di Indonesia Khususnya kota Jakarta Sambil melakukan interaksi dengan para penonton Khususnya mahasiswa Tiongkok yang pernah bersekolah ke Indonesia Filming in Indonesia Apa yang dipikirkan pada saat kita mendengarkan Indonesia Ya, Pak? Pencaksila 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 Oke, itu adalah... Ya, itu bagus Pencaksila Pencaksila Saya pikir Anda sudah terkenal dengan Indonesia ya? sedikit sedikit sedikit? Anda di sana? Ya Bagus Jadi, yang lain? Komodo Komodo Bagus, bagus Saya pikir semua orang akan mengatakan Bali Selalu Bali, Bali Tetapi, ini adalah sesuatu yang baru untuk saya Kerana pencaksila Komodo Ada yang lain? Khusus 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 Orang FROM Baraka, ketika Anda tidak bisa membahanya dengan Indonesia Baik Filipi Khusus 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 Difer Kurasa Khusus Berikiran differ Jika Masar suaranya medok jawa saya pernah disini oke oke it's like a real reunion okay it's a real reunion so jadi uh if we talk about indonesia it's not only bali but there's pocong penjaksilat gotong royong and anything else okay so we go here to indonesia welcome to indonesia dan next slide bang bang presentasi ini presentasi this presentation is already presented before but i would like to to emphasizing we have more than 17 500 island so gotong royong where are you uh where you been which which island gotong royong jawa jawa or doge or doge jogja oh papua go so papua is over there it's just rarely that somebody go to papua why you choose papua Pemandangan di sana indah, jadi saya tidak perlu menjual lagi Karena Anda bisa bertanya dengan pengalamannya Jadi, jika itu Jogja, Jogja di mana? Di Pulau Jawa Pulau Jawa, mana mana? Warnanya Sing Diki? Sing Ungu Sing Ungu atau Sing Pink? Ya, agak pink Oke, agak pink, baik-baik Jadi, bolehkah Anda menjual? Anda tidak bisa menjual karena itu di Javanese Jadi, Javanese adalah bahasa etnik lain Kami memiliki banyak bahasa, saya pikir itu sama dengan China Jadi, sebenarnya kami seperti saudara Dan Indonesia memiliki bahasa Jakarta, Beijing, saudara Syimbusium berlangsung sekitar 3 jam, tapi tidak membosankan Melalui acara ini, kami orang Tiongkok dengan lebih lanjut mengetahui Indonesia Khususnya sebagai lokasi shooting film, lebih dari sekedar destinasi wisata saja Indonesia, jayu! Beijing, jayu! Apo Shelly, boleh ditanya, kenapa kali ini memilih 3 film ini ke festival di Beijing? Dari box office atau ada perkiraan yang lain? Sebenarnya karena permintaan dari pihak penyelenggara untuk... Jadi, kita sudah kasih beberapa list film kita Tapi, tiga ini yang diminta untuk ditayangkan di sini Oh, sudah diminta? Temanya sudah di... Betul, betul Jadi, tiga film ini ada yang komik, ada yang seperti biografi Itu, kalau ini box office-nya di Indonesia gimana? Itu, apakah direkomendasi kepada penonton di China? Iya, definitely, karena ini secara cerita bisa resonate dengan semua orang Regardless, whether you are Indonesian, Chinese, dan siapapun Karena ceritanya mudah dicerna Apakah pernah ditayangkan di negara yang lain, selain China? Si Gampang Chuan, kita ada tayang di Malaysia Glenn Bradley dan Tulang Belulang Tulang belum? Belum, ini pertama kali di luar negeri Semoga penonton China sukanya ya Mudah-mudahan Tolong doanya Terima kasih ibu Thank you Kalau film kadet, 1947 punya saya Ditunggu saya banyak bawa merchandise loh Sebetulnya diminta karena masih ada satu slot ya Kalau saya kebetulan karena saya produser, saya punya film Dan kebetulan juga saya menjadi tamu juga di sini dari Indonesian Film Board Jadi sekalian aja gitu loh Ya, kalau dari ibu sendiri apakah rekomendasi film ini? Karena ini temanya mungkin tidak terlalu dikenal atau tidak terlalu familiar bagi penonton di China Ya, ini adalah sebuah film perjuangan Ya Karena film perjuangan di East Asia itu jarang ada Ya, apalagi yang terkait dengan Indonesia Kalau memang ingin melihat bagaimana anak-anak muda dulu berjuang untuk sebuah kemerdekaan Boleh nonton Ya, biar orang China juga tahu secara Indonesia Ya, secara Indonesia Karena hampir sama lah ya sebetulnya Asia dan di East Asia yang jarang dikeluarkan, jarang difilmkan Ya, karena China punya secara yang mirip ya Ya Sekitar tahun-tahun itu Ya, benar Semoga film ini disuka Semoga film ini disuka Dan semoga kalau saya bikin film lagi, saya bisa bawa lagi ke sini Ya, ya Terima kasih Ya Teman-teman, ada seorang sutradara yang pernah shooting di Indonesia Sekarang lagi ngobrol, komunikasi dengan orang film-an di Indonesia Sore Ibu Liga dari Ketudaan Besar Indonesia Want to China ya Kali ini Ketudaan Besar Indonesia Want to China itu menyelenggarakan movie festival ini Semoga bisa sukses Tetapi Sayang sekali hanya dua hari saja Nah, tapi dua hari membawa agak empat film Itu sudah cukup banyak ya Nah, bagaimana memilih filmnya? Karena tadi saya wawancarai dua ibu Mereka bilang diminta film itu Jadi, bagaimana memilihnya ibu? Makasih ya, ini udah hadir di acara kami Jadi, hari ini acaranya ada dua sesi Sesi simposium dan sesi screening Nah, tadi ada pertanyaan Kenapa memilihnya Glenn Fredly The Bee Kemudian Tulang-Tulang Kemudian ada Gampang Cuan dan Kadet 1947 Pertama, kami tujuan menyelenggarakan film festival ini adalah Mempromosikan Indonesia sebagai lokasi syuting film yang gak kalah dengan negara lainnya Nah, kalau kita lihat tadi kan ada Glenn Fredly Itu Glenn Fredly syutingnya di Jakarta Nah, tadi ibu Ayi juga di simposium menyebutkan bahwa Sekarang Jakarta lagi repositioning untuk mengganti posisinya menjadi pusat art juga Nah, di situ di Glenn kita mau menunjukkan bahwa Khususnya kepada industri film di China Ini loh, kamu kalau di Jakarta kamu bisa mendapat background seperti ini Jadi, kira-kira seperti itu Kemudian kalau tulang-tulang itu karena lokasinya di Danau Toba Jadi, kita ingin mengundang melalui film Supaya orang-orang Tiongkok Wow, ternyata Danau Toba sangat indah Dan kami berharap dengan festival ini Akan punya lagi orang Tiongkok berkunjung ke Indonesia Ya, dan juga ada yang komedi Ada yang lebih serius Kalau yang lebih komedi itu mau dibawakan semangatnya kepada orang China itu Indonesia Dia semangatnya juga sangat lucu Juga sangat apa ya, ramah tamah Itu kepada orang China ya itu Ya, benar sekali Jadi, ada yang komedi tulang belulang itu family komedi Jadi, campuran Jadi, kita supaya bahwa Saya nggak tahu image yang apa yang ada di China Tapi, kita mau menyampaikan bahwa orang Indonesia itu murah senyum Dan gampang diajak ngomong Ajak aja ngomong Pasti dia akan menyapa dan kemudian ketawa Nah, itu bisa dilihat nanti mungkin di film tulang belulang Ya, terima kasih Ibu Ini apakah kali yang pertama movie festival yang diselenggarakan KPRI? Untuk yang diselenggarakan seni Bekerja sama dengan Nanyalutri kali ini Kami yang di Beijing ini benar-benar pertama kali Sebelumnya berkolaborasi dengan pemerintah kota Cengtu Kami juga pernah melaksanakan Tapi kali ini kami membawa produsernya langsung Kalau tahun 2023 kami tidak bisa membawa produsernya Jadi, agak sulit ya film ya Tapi kalau kali ini, ini berbeda sekali Oke, semoga sukses ya Ibu Makasih banyak Mantap Teman-teman, setelah dua sesi simposium Yang ada bapak-bapak Ibu-ibu dari Indonesia Dari berbagai badan di bidang perfilman Sudah memperkenalkan bagaimana Destinasi di Indonesia Gimana menarik bagi penyuting film Dan juga ada prosesnya Untuk minta izin Shooting film ke sana Gimana prosesnya Gimana itu Dan juga keadaannya Industri film di Indonesia Pergembangannya gimana Semuanya sudah lengkap ya Saya rasa Semuanya sudah lengkap Termasuk minta visa gimana Nah, dan sekarang Opening Ceremony akan dibuka Yang secara singgah saja Habisnya kami akan nonton film Glenn Bradley Di MbE Sudah selesai Wow Sudah keluar Oke teman-teman Filmnya sudah selesai Nah, film ini menceritakan Masa muda Glenn Bradley Beliau sudah Berbuat banyak ya Kontribusinya banyak Demi perdamaian di Timur Indonesia Khususnya di Ambon Saya juga Pernah membaca beritanya Waktu beliau meninggal pada Pandemi ya Pandemi Covid Tapi waktu itu Nini tidak Terlalu tahu Cerita beliau Tapi melalui film ini Nini sudah tahu Lebih banyak lagi Cerita ini Tidak hanya Memperlihatkan Bagaimana semangatnya Yang berjuang Demi perdamaian di Ambon Tetapi juga Bagaimana dia sendiri ya Sebagai seorang anak Sebagai seorang suami Ini Dia menjadi lebih dewasa Lebih tahu Tanggung jawabnya Teman-teman Nah, jadi Juga kasih banyak Inspirasi kepada Nini sendiri Nah, jadi Di dalam film ini Ada banyak Bahasa-bahasa daerah Ambon Nah, jadi Berkat Ada subtitle Di bawahnya Ada teks di bawahnya Jadi Nini bisa ngerti Ada teman Indonesia Yang duduk di samping saya Bilang Mereka Ada yang Nggak ngerti bahasa Ambon Yang di dalam film itu Jadi Mereka malah tidak Ngerti Apa artinya Nah, jadi Nini lebih Beruntung Bisa Paham semua Seluruh cerita Di dalam film ini Nah, jadi Itu adalah Satu hal yang menarik ya Bagi saya Karena Orang China di sini Baik Film Maupun drama Orang China Sudah terbiasa Ada subtitle Nah, di sini Meskipun Itu adalah Acara televisi Entertainment Atau drama Atau film Semuanya Pasti ada subtitle Meskipun mereka Lagi ngomong Bahasa Mandarin Dan Subtitlenya juga Bahasa Mandarin Jadi Biarpun Kalau kami misalnya Di Subway Misalnya di kereta Kami matiin Kami mute Suaranya Tapi Lihat subtitlenya Tetap tahu Apa yang lagi ngomong Jadi sudah terbiasa Bagi orang China Tetapi Kalau di Indonesia Di bioskop Biasanya Kalau dalam bahasa Indonesia Tidak ada subtitle Tidak ada teks Itu adalah Adalah Berbedaannya Mungkin Orang Indonesia masih belum Terbiasa Mempaca subtitle Nah Itu makanya Kalau misalnya Film Film Vlog Ini Kalau Banyak yang Lagi ngomong Bahasa Inggris Bahasa Mandarin Itu wawancaranya Kalau saya kasih subtitle Biasanya Viewernya sedikit Lebih berkurang Ya mungkin Karena belum Terbiasa Belum ada Kebiasaannya Bagi orang Indonesia Untuk membaca subtitle Ini adalah Satu hal yang Mau saya Share dengan Anda Nah ini Hal yang menarik Nah jadi Sangat terima kasih Ada Movie festival Movie weekend festival Dari Indonesia Yang diadakan di Kota Beijing Meskipun Waktunya tidak panjang Tapi ini adalah Permulaannya Saya percaya Ketepan Tahun depan mungkin Akan ada Satu movie festival Yang lebih Panjang Lebih menarik lagi Teman-teman sekarang Sudah jam 9 malam Sudah gelap ya Di kota Beijing Tapi tempat ini Adalah pusat kota Makanya dimana-mana Ada lampunya Yang terang Nah Jadi Masih ramai Di kota Beijing Nah sekarang ini Mau naik Subway pulang rumah Kalau besok Kalau Cuacanya mendukung Kalau saya Punya waktu Saya mau Menonton Film Salah satu dari film Di movie festival ini Nah mungkin Tulang Pelulang Tulang Atau Kadet 1947 Nah mungkin ya Salah satunya Karena tempat ini Lokasi ini Lebih jauh dari rumah saya Jadi Belum tahu Waktunya gimana Nanti besok lihat Oke teman-teman Ini adalah Acaranya Indonesian Movie Weekend Festival Yang diadakan di kota Beijing Mungkin peliputan saya Agak Buru-buru Mungkin ada yang kekurangan Minta maaf dulu Biar anda bisa merasai suasananya Oke Dadah teman-teman Bye-bye Sampai 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 Sampai